Satuan narkoba, Polres Tabes Palembang dibantu berima Polda Sumsel bersenjata lengkap menggerbek kampung narkoba ditangkap Buntung, Palembang. Beberapa orang yang diduga memakai dan bandar nekat terjun ke Sungai Musi saat polisi datang. Dari penggerbekan tersebut, polisi mengamankan puluhan orang dan barang bukti narkoba seberat 1,5 kg satu. Sebuah kampung narkoba yang berada di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Minggu pagi digerbek oleh tim gabungan dari Satres Narkoba Polres Tabes Palembang dan Merimok Polda Sumatera Selatan bersenjata lengkap. Satu persatu, rumah yang diduga menjadi tempat pesta narkoba dan rumah bandar narkoba disisir petugas. Namun, dalam proses penggerbekan itu, aparat kepolisian sempat mendapatkan perlawanan dengan dihujani petasan ke arah petugas hingga suasana TKP menjadi gelap dan menyulitkan petugas. Bahkan, ada beberapa orang yang nekat terjun ke sungai dan berenang untuk menghindari kejaran petugas. Namun, petugas yang tak mau kehilangan targetnya balik membalasnya dengan memberikan tembakan peringatan ke udara beberapa kali dan berhasil mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Sementara itu, dari hasil penyisiran, petugas berhasil menemukan narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg dari salah satu rumah warga dan menemukan puluhan alat isap narkoba dari rumah warga lainnya. Menurut keterangan petugas, saat penggerbekan berlangsung, kampung narkoba itu sudah dikepung dengan cara menutup akses jalan darat dan jalur air hingga tak satupun yang bisa keluar dari kampung narkoba. Kampung narkoba yang digerebek ini cukup terkenal dan meresahkan warga Palembang. Pasalnya, beberapa kali petugas melakukan penggerbekan selalu dipukul mundur oleh warga sekitar. Sementara dari hasil penggerbekan itu, petugas mengamankan 65 orang yang diduga terlibat tindak pidana narkoba, puluhan alat isap narkoba, puluhan handphone, puluhan petasan, dan beberapa senjata pajak. Ini, dari situlah yang kita atur strategi untuk melakukan ini, nggak pernah disentuh. Jadi, betul-betul polisi itu memang banyak sekali, rumit sekali ininya. Karena dulu sendiri, anggota Jatan Ras itu untuk menangkap pelaku kejahatan di dalam itu kan kena tusuk. Nah, kena tusuk. Jadi, itu kita, dan TKP-TKP-nya itu, lorong-lorongnya adalah sulit sekali, kita gambarin tadi. Bang, tadi ada perlawanan nggak? Perlawanan ada. Kita banyak sekali tadi, makanya banyak petasan tadi. Petasan itu udah gelap di dalam asap. Oh, di lorong itu? Di lorong. Jadi, memang rata-rata bertingkat. Jadi, serangan itu dari atas. Dari atas serangan. Jadi, kita fokusnya ke dalam, nengok ke atas. Pokoknya, sebelum kita berangkat, anggota udah saya yakinkan bahwasannya, matanya harus tajam semua. Harus tajam. Oh, artinya tadi dihujan yang percon gitu? Ya, kita dihujan yang percon. Udah, suasana di dalam itu udah gelap. Gelap asap. Gelap asap. Gelap asap. Jadi, kita udah ini, namun kita tetap di lokasi bertahan karena memang kita kekuatan banyak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Fitria, Kameramen Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan. Angkat tangan kamu, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan kamu.